Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Khalif Teknik Ciladab Hari ini kita akan memperbaiki sebuah TV Bermerek canggung dengan keluhan blank Saya kira tadi TV ini Rusak backlightnya ya Namun setelah kita bongkar disini Terlihat kalau backlightnya menyala Namun layarnya tidak menampilkan gambar Otomatis keluhan seperti itu Kita simpulkan kalau problem atau permasalahan Di bagian layar LCD Bisa juga di timing kontrolnya Untuk seri TV yang akan kita tangani Disini tertera model dan tipenya ya Modelnya L32 H1 Oke untuk mempercayai waktu Langsung saja kita lanjutkan ke TV ya Oke teman-teman Disini kalian bisa lihat TV-nya sudah menyala Backlightnya Namun untuk layar depannya Tidak menampilkan gambar Oke Ya kalian bisa lihat itu Tidak menampilkan gambar atau blank Sedangkan backlightnya menyala Oke langsung saja kita bongkar bagian timing kontrolnya Atau tikon Disini kita tes tegangannya semuanya normal teman-teman Untuk di bagian motherboardnya Kita cek Bagian motherboardnya ya Disini terukur tegangan 12V untuk PCC panel LCD-nya normal Ya kalian bisa lihat 12V normal Kumpulan trouble berada di bagian Bagian kontrolnya Untuk kumpulan singkat waktu langsung saja kita bongkar Tepat sekali teman-teman Untuk Panel ini menggunakan tipe yang sama Yang digunakan oleh Samsung dan Polythron Ya Dan Untuk trouble umum Yang sering terjadi Dengan layar ini Yaitu short di bagian Panelnya ya Nanti kita akan Apa Cut Jalur datanya Disini Yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya Mungkin Bagi teman-teman yang sudah Paham Tentang panel ini Ya Silahkan Kalian Share pengalaman-pengalaman anda ya Di Di Kolom komentar di bawah ini Kemarin juga kita Nanganin TV Samsung Menggunakan panel ini Problemnya blank Sama Sama seperti ini Jadi Tahap awal Sebelum kita melakukan Coklat Pemotongan jalur Di sini Kita harus membersihkan terlebih dahulu Jat-jatnya ya Agar Nanti Saat proses penyambungan Tidak terjadi Loss Atau Jalur yang tidak terhubung Hei langsung saja Kita lanjut ke Oke teman-teman Kita akan Membersihkan Jalur yang Sebelah Kiri dari Saya dulu ya Kita akan Bersihkan Dengan After Kerit Bagian Ini Terlebih dahulu So Tidak zeigen Di Tidak 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 Hai saya lumayan bersih kenapa kita memilih jalur yang sebelah kiri terlebih dahulu karena dari beberapa dari beberapa kasus memang yang sering terjadi short itu Hai apa jalur yang sebelah kiri ya oleh karena itu disini kita mencoba untuk cut yang sebelah kiri terlebih dahulu teman-teman ya bersyukur nanti sekali jalan judah yes ini bos posinu randamu nih sebelum kita melakukan cut kita tes poin dulu temen-temen air untuk memastikan ya nershot atau jalur yang menuju panelnya bermasalah di sini 12 voltnya keluar ya untuk AVDD AVDD di sini AVDD tegangan AVDD 0 volt kalian bisa lihat di multitester tidak ada menunjukkan pergerakan angka Hai untuk tegangan 3,3 volt ada V on nya otomatis kalau AVDD nggak keluar ya teman-teman di sini BCC nya normal dan 1,8 nya pun normal oke kita ini kondisi timing kontrolnya kan ketika kita tekan-tekan seperti ini gerak ya teman-teman di biar tidak gerak setiap apa kalian kasih ganjal terlebih dahulu jadi nanti saat proses skat itu tidak ini 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 sayat kenek jadi lorong lorong OK Oke love of the day All right well tetok tengah-tengah biasa ini adalah jalur yang sering bermasalah selamat menikmati 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 selamat menikmati